Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada yang kembali di Metro Sport, latih timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong meminta maaf saat konferensi pers yang dilakukan setelah timnas ditahan imbang Bangladesh. Shin Tae-yong berharap pemainnya bisa tampil lebih baik lagi saat melakukan laga selanjutnya yang dikualifikasi PL Asia di Kuwait. Tampil di hadapan ribuan supporter di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, timnas sepak bola Indonesia melawan Bangladesh Rabu Malam. Skuad Garuda tampil menyerang sejak awal laga, namun buruknya finishing di depan gawang, membuat skor kacamata bertahan hingga jeda. Memasuki paru kedua, sejumlah peluang tercipta. Sayang, hingga pulit panjang ditiup oleh wasit, Bangladesh mampu menahan imbang 0-0 dengan skuad Garuda. Dalam konferensi pers selesai pertandingan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta maaf kepada supporter Indonesia. Pasalnya timnas merah putih belum tampil maksimal dan tidak sesuai harapan, yakni menang kontra Bangladesh. Padahal laga melawan Bangladesh ini merupakan laga pemanasan jelang pertandingan kualifikasi PL Asia. Seti kelihatan kualifikasi pulit panjang pakekaraan, Jajah, pala, pakekaraan, sejumlah sejen, Keru-yonglah berDIang pakekaraan, Jajah, pakekaraan, pakekaraan kualifikasi, Sari kualifikasi pulit panjang pakekaraan, I tongsak kualifikasi pulit panjang berrynang pakekaraan, Merekaard settiapakaraan, Pakekaraan, pakekaraan, Nantinya Sintayong berharap anak asunya bisa tampil apik dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia Yang akan dilangsungkan di Kuwait Sintayong berharap anak asunya bisa bertanding lebih baik lagi Dari Bandung, Jawa Barat, Saifal, Metro TV